Alhamdulillah karena di temburu dan jauh itu, dan kukul saya lama di sana. Dari mulai tahun 19 itu, dalam kukul murah, terus saya mengikuti pelatihan-pelatihan. Itu juga pernah dibiayakan perusahaan untuk bersemacam khusus lah itu. Tapi itu masih banyak dibiayakan, dibiayakan segala-galanya. Kalau kita langsung terjadi pelatangan itu, apa ya? Kita malu justru menguasai tentang dunia tanah, tentang apa itu persisida, apa itu hama, penyakit, semua. Jadi kalau untuk berbicara, contohnya kayak ada petugas dari dinas peman. Malah takut ya, takut mindor. Jago yang praktek. Mulai KKN-nya 2 Januari. Kemarin dimana? Kemarin. 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 Kemarin udah, udah berusaha untuk mencari informasi di sini. Iya, udah ke Ibu Bigan. Ibu Erna berarti ya? Iya. Ke Pak. Apa ini? Pak Dim. Eh, Pak Dimudini. Pak Dimudini. Pak Dimudini. Pak Karno. Kalau rumah saya itu, aduk pojok. Sekarang meninggalnya dimana? Di rumah Pak Argo. Di rumah Pak Argo. Di rumah Pak Argo. Di rumah Pak Nambala. Yang tadi ikannya hidroponik, tapi akhirnya menggunakan ikan di hidroponik. Belum-belum. Itu kan paling kalau kita, kalau pemainnya mau mencoba itu, strateginya saya kira ya? Harus lebih banyak. Iya. Jadi di samping itu harus lebih banyak. Terus kita tuh harus selalu ngecek kondisi air juga. Karena takutnya nanti, airnya nanti gak steril. Jadi, yang harus kita masukkan setiap jam itu harus dikotor seteruskan gitu. Untuk menstabilkan PHR-nya itu. Harus kita menggunakan ikan. Kita yang harus kita antisipasi. Pocoran ikan itu tadi. Supaya menggunakan itu gak menjadi racun untuk ditanaman sendiri gitu. Kalau dulu, pas saya peratakan, saya pernah juga menyebabkan poponik. Nah, itu juga poponiknya lumayan. Nah, jadi itu kalau saya, jadi anti airnya bakalan bersih dari amunnya. Jadi, kayak sekolah-sekolah semua disini. Yang kayaknya itu gampang. Supaya, apa, potoran ikan sendiri, supaya bisa di, apa, supaya bisa di sterilisasi, akhirnya judul menjadi asupan-supan makanan tambahan gitu. Kayak contohnya, kayak di udang itu kan, kayak ditambah gitu kan, makanya petani-petani itu saya arahkan. Benar caranya supaya udang sendiri, sisa-sisa makanannya gak dimakan oleh udang. Terus kotoran-kotoran itu kan bisa apa itu diurai. Sehingga bisa menjadi makanan tambahan itu, makanan alami malahan gitu. Ya, kalau bioprok itu pasti, karena paling kan pelarinya kita menggunakan sejenis, apa itu, pupuk yang sifatnya organik yang berbasis mikroba gitu. Jadi, intinya kan paling kita menggunakan bahan-bahan potoran yang ada di dasar air itu sendiri gitu. Pagi, tanya-tanya, informasi disini. Mungkin sudah terjadi kontrol juga. Makan atau jangan merokok di saat kita menggunakan batis hidup. Sangat berbahaya bagi manusia itu sendiri. Terima kasih.